Dewa Wisnu, Dewi Laksmi dan Dewa Brahma saling berbagi kebahagiaan mereka untuk melihat Adi Shakti yang terlahir kembali dalam bentuk putri malaikat kecil pasangan Raja Himafan dan Ratu Meina yang bernama Parvati. Dewa Wisnu mengumumkan bahwa hari ini akan ditandai sebagai hari yang paling ilahi dan dirayakan dengan anugerah dari Dewi Saraswati berupa kebijaksanaan dan pengetahuan dilimpahkan ke dunia dan dengan anugerah oleh Dewi Laksmi bagaimana dunia diberkati dengan kemakmuran. Demikian pula bentuk Adi Shakti ini akan memberi dunia hadiah kedamaian dan kebahagiaan. Dewi Laksmi berkata, hal yang paling penting adalah bentuk Adi Shakti ini akan mencapai usia pernikahan suatu hari nanti dan kemudian dia akan bersatu kembali dengan Mahadewa. Dewa Brahma menyatakan dengan nada khawatir, ini adalah satu-satunya alasan dibalik avatar Adi Shakti yaitu untuk membawa kembali Mahadewa dari kesendirian dan melengkapi Trimurti. Tetapi satu-satunya ketakutan adalah apakah Mahadewa akan menerimanya lagi ketika saatnya tiba atau akan kembali tergelincir ke dalam kegelapan dan kesepian. Dewa Siwa kembali kemeditasi mendalamnya di suatu tempat untuk menemukan sedikit ruang untuk dirinya sendiri. Berharap waktu akan menyembuhkan dan menenangkan jiwanya yang tergores. Di sisi lain, bidadari kecil bernama Parvati sedang tidur nyenyak di pangkuan ibunya tanpa menyadari pesta yang baru saja diadakan untuk merayakan kelahirannya. Orang-orang bernyanyi, menari, merayakan, mengucapkan selamat dan merasa bahagia untuk Raja Himafan dan Ratu Meina atas kelahiran putri mereka. Kutusan Tarakasura Asura Cahili tiba di tempat tersebut dan memberikan seringai jahat dan dia mengingat apa yang telah diperintahkan oleh Tarakasura. Tarakasura memerintahkan Cahili untuk membunuh bayi yang baru lahir dengan cara mengubah dirinya menjadi orang lain, yang mana dia memberikan jawaban yang sangat tegas. Namun seperti biasa, guru para Asura memperingatkan mereka bahwa walaupun masih bayi, bahkan dalam bentuk itu, Sang Adi Syakti sudah sangat kuat. Semua orang merayakannya dengan sepenuh hati dan begitu juga dengan Dewa Brahma, Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu di surga. Parvati kecil mendapatkan semua perhatian dari ayah dan ibunya. Raja Himafan dengan lembut melipat bantal kepala putrinya dengan penuh cinta. Asura Bahu Rupa berkata jika memang bayi tersebut adalah jelmaan Adi Syakti, tentu rencanaku untuk membunuhnya akan gagal dan kutukanku akan terangkat. Di tengah-tengah semua ini, seorang pengawal secara halus memberi isyarat kepada Raja Himafan, Sang Raja kemudian bergerak menjauh pada jarak yang aman dari mereka semua, terutama dari istri dan putrinya. Putusan tersebut menginformasikan sesuatu kepada Himafan yang membuatnya terganggu yang hal itu tidak luput dari perhatian Meina. Di kamarnya, kedua orang tua tersebut mengagumi kebahagiaan mereka atas hadirnya putri mereka yang terlihat sangat menarik. Mereka meramalkan bahwa mereka akan dikenal sebagai orang tuanya tidak seperti banyak anak perempuan mereka yang diakui oleh orang tua mereka dan juga bahwa semua masalah akan segera berakhir. Himafan terlihat sangat terganggu. Ratu Meina menanyakan alasannya dan juga mengatakan bahwa dia melihat utusan rahasianya saat Sang Raja berbicara sesuatu dengan utusannya. Raja Himafan berbagi informasi bahwa Raja Nagraj, seorang raja tetangga mengincar kerajaan mereka saat dia tidak ada, jadi dia akan kembali ke kerajaan untuk menyelesaikan masalah. Ratu Meina merasa khawatir dan tidak ingin dia meninggalkan putri mereka sendirian. Himafan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di suarga Loka, Raja Paradewa yaitu Indra mencoba membunjuk Gangga yang terlihat sedikit sedih tentang sesuatu. Gangga menjelaskan bahwa dia kesal bukan karena tidak dapat melihat adik perempuannya tetapi ditolak oleh Mahadewa setelah sangat memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Asura Celi utusan Terakasura maju menuju ke Marneina dengan langkah diam-diam. Celi yang licik ini mengubah dirinya dalam bentuk Ratu Meina dan bergerak menuju tempat tidur sang ratu. Akhirnya wanita Asura tersebut mengambil bayi Parvati dari ibunya. Celi Bahu Rupa mencoba untuk membawa anak kecil itu keluar dari perkemahan secara diam-diam. Raja Himafan yang datang dari arah yang berlawanan kebetulan melihatnya. Dia kemudian menanyainya kemana dia membawa Parvati. Celi Bahu Rupa yang menyamar sebagai Meina menjawab bahwa bayi itu pasti merasa sesat di dalam sehingga dia akan membawanya keluar sedikit untuk menghirup udara segar. Raja Himafan bersikeras untuk ikut dengan mereka, tetapi Bahu Rupa membuat alasan bahwa mereka aman karena mereka dilindungi oleh tentara yang mereka percayai. Raja Himafan akhirnya setuju dan memberitahukan bahwa keesokan paginya mereka akan pergi bersama ke Himalaya. Celi Bahu Rupa meyakinkannya bahwa dia akan kembali dalam beberapa menit dan meninggalkan tempat itu. Ketika Raja Himafan kembali ke kamar mereka, ia melihat istrinya Meina sedang tidur di tempat tidur. Ia merasa ngeri mengetahui bahwa wanita yang baru saja berbicara dengannya adalah penculik dengan menyamar sebagai istrinya telah menculik putrinya. Dia membangunkan Meina dan memberitahukan bahwa putri mereka telah diculik. Dia kemudian memanggil tentaranya dan memerintahkan mereka untuk mencari seorang wanita yang baru saja keluar dengan putrinya dengan menyamar sebagai Ratu Meina. Ratu Meina merasa sangat khawatir tentang penculikan putrinya. Asura Bahu Rupa melarikan diri dari tempat itu dengan membawa Parvati di tangannya. Dia mencapai sebuah tebing dan di bagian bawahnya terdapat lahar panas yang mengalir. Bahu Rupa kemudian melakukan pembicaraan terakhir dengan bayi itu dan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menghalangiku untuk membunuhnya dan bahkan mengingat kata-kata peringatan syukra caria yang tidak ada artinya. Raja Himafan dan Ratu Meina dengan putus asa mencari putri kecil mereka di dalam hutan. Ratu Meina sangat terpukul dan terus berdoa dan memohon untuk mendapatkannya kembali dengan selamat. Di Faikunta, Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi menyaksikan kejadian ini. Dewi Laksmi bertanya kepada Dewa Wisnu apakah dia akan membantu Meina dan Himafan untuk menemukan putri mereka. Dewa Wisnu menjawab bahwa ia tidak akan membantu mereka karena anak tersebut adalah reinkarnasi dari Adi Shati sendiri dan tidak memerlukan bantuan apapun. Dewa Wisnu kemudian memberikan cerita pencerahan tentang kisah seorang Apsara atau peri di istana Dewa Indra yang bernama Bahu Rupa yang dikutuk untuk berubah menjadi Asura. Dia hanya bisa dibebaskan oleh Adi Shati. Iblis Bahu Rupa siap untuk melemparkan bayi itu ke bawah tebing. Saat dia mulai melakukan itu, bayi itu memegang salah satu ornamen rantai yang dipakai Sang Asura. Bahu Rupa tertawa melihat tindakan anak tersebut dan menunjukkan tekadnya untuk membunuh bayi itu. Bahu Rupa mencoba untuk melempar bayinya, tetapi ia tersandung dan berguling ke dalam kawah api, tetapi tidak jatuh ke dalam. Dirinya diselamatkan oleh bayi tersebut yang memegang sehalai rambutnya. Sang Asura menggandingkan tangannya pada bayi tersebut dan berkata, Bahru Rupa akhirnya berubah menjadi Apsara atau Bidadari. Dia menanggukkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Parvati lagi dan naik ke Suarga Loka. Rishi Markandaya bersama dengan Rishi Atri dan Rishi Kashyap menyaksikan peristiwa ini di dekat bayi Parvati. Mereka juga bergandengan tangan melihat peristiwa itu. Mereka kemudian membawanya ke Meina dan Himafan yang sangat senang melihat putri mereka selamat. Narada Muncul Mengatakan kepada Meina dan Himafan untuk yakinlah bahwa tidak ada yang bisa menyakiti putri Anda. Dia mampu melindungi dirinya sendiri. Bayi ini akan dipanggil Parvati. Narada memberitahu Himafan untuk menitipkan Parvati di ashram Rishi Dadici. Di sana dia akan belajar dan mengetahui tentang Dewa Siwa serta kehidupan Siwa. Karena Sang Raja akan bertarung dengan Raja Nagraj untuk waktu yang lama. Meina dan Parvati akan aman di ashram mereka. Meina dengan enggan mengatakan bahwa para pasukan Nagraj adalah penguja Dewa Siwa. Bagaimana dia bisa hidup dengan para penguja Siwa. Dewa Wisnu yang akan melindungi mereka. Rishi Kashyap mengatakan padanya bahwa saat ini Tarakasura mengganggu semua orang di bumi. Semua Dewa tak tinggal di loka mereka masing-masing. Hanya Dewa Siwa yang tinggal di bumi. Jadi mereka akan dilindungi oleh para penyembah Siwa. Si Markandaya menceritakan sebuah kisah Siwa kepada Meina dan Himafan yang dapat mengubah pandangan Meina tentang Dewa Siwa. Ini adalah kisah tentang awal permulaan semesta. Kemunculan pertama Batu Shifling Siwa. Pada saat itu tidak ada air, bumi, udara, atau kehidupan. Dari cahaya ilahi, Dewa Wisnu muncul. Lalu dari pusarnya, Dewa Brahma yang duduk di atas teratai kemudian muncul. Setelah bertahun-tahun duduk di dalam batang teratai, Dewa Brahma kemudian membuka matanya. Ia kemudian melihat Dewa Wisnu dan mengatakan bahwa ia senang melihat seseorang bersamanya. Mereka berdua mulai berdebat tentang siapa yang paling hebat di antara mereka. Kemudian sebuah pilar terang muncul di antara mereka dan mulai tumbuh. Sebuah suara dari pilar tersebut mengatakan kepada mereka bahwa orang yang mengetahui seberapa besar pilar terang ini akan menjadi yang terhebat. Dewa Brahma mulai mencari awal dari pilar tersebut. Ia berhenti di tengah pencarian dan menemukan bunga ketaki di tengah jalan. Dan mengatakan padanya untuk menjadi saksi bahwa ia telah menemukan awal dari pilar tersebut. Sedangkan Dewa Wisnu mencari ujungnya tetapi tidak dapat menemukannya. Dewa Wisnu kemudian berpikir bahwa Dewa Brahma pasti telah menemukan awal dari pilar ini dan akan bertanya padanya. Mereka kemudian kembali. Dewa Wisnu bertanya kepada Dewa Brahma tentang pencariannya. Dewa Brahma mengatakannya, kamu bisa bertanya pada bunga ketaki ini yang mengatakannya. Dewa Syuwa kemudian muncul dan mengatakan bahwa itu bohong. Dewa Brahma belum menemukan ujung pilar tersebut. Syuwa kemudian bertanya pada Dewa Wisnu apa jawabanmu wahai narayan. Dewa Wisnu mengatakan pilar ini adalah ananta atau pengetahuan tak terbatas bagaimana ujung dan awalnya bisa ditemukan. Pilar api ini adalah ananta. Dewa Syuwa kemudian mengatakan kepada Dewa Brahma, Anda akan menjadi pencipta alam semesta ini tetapi tidak akan pernah disembah. Dalam ego pengetahuanmu tentang pembebasan, kamu telah mengabaikan fakta tersebut. Sedangkan narayan akan selalu disembah, akan menjadi pemelihara alam semesta yang diciptakan olehmu. Kalian berdua telah muncul dari saya, dari pilar api ini. Bunga ketaki yang berbohong ini tidak akan pernah digunakan dalam pemujaanku. Dewa Brahma kemudian meminta Mahadewa untuk memaafkannya. Ia akan selalu bersyukur karena telah menghilangkan ketidaktahuannya. Rishi Markandaya meminta Meina sekarang untuk menghapus semua keraguannya. Raja Himafan menyuruh Sang Ratu untuk bersama dengan para resi sampai dia kembali dari perang. Meina mengatakan bahwa putriku akan selalu menjadi penyembah Wisnu. Jangan mencoba membuatnya menjadi seorang pemuja siwa dengan mengajarinya tentang kisah Mahadewa. Rishi Markandaya mengatakan bahwa para penyembahnya tidak dibentuk begitu saja. Raja Himafan menggendom Parvati sebelum perpisahan mereka. Sang Raja mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak akan bisa melihat masa kecilnya bermain. Meina berkata bahwa dia mungkin akan segera kembali. Bayi Parvati tersenyum mendengar pembicaraan tersebut. Rishi Markandaya berpikir bahwa Dewi Adi Shakti ada di tangan Anda yang dapat membahayakan Anda dan keluarga Anda. Himafan akhirnya berangkat berperang. Para Rishi juga pergi menuju ashram dengan bayi Parvati dan Ratu Meina. Parvati semakin tumbuh dan Dewa Siwa ditampilkan di dalam goa dalam meditasi dalamnya. Sedangkan Nandi masih dalam bentuk batu. Gendering Gamaru yang melekat pada Trishula Dewa Siwa di luar goa tempat ia bermeditasi, jatuh, tertiup angin, dan sampai di luar ashram. Sama seperti batu rudaks yang jatuh di dekat sati. Ratu Meina di dalam ashram sedang mencari Parvati yang sekarang berusia 4 tahun yang sedang bermain dengan pasir. Rishi Dadichi dan Rishi Markandaya mengatakan kepada Meina untuk menikmati pertumbuhan putrinya. Tarakasura memarahi mata-matanya karena tidak dapat menemukan lokasi Parvati dan Ratu Meina. Tarakasura dihentikan untuk membunuh mereka oleh Syukra Charya yang mengatakan kepadanya bahwa memang tidak mudah untuk menemukan Parvati. Itu akan membutuhkan waktu. Tarakasura kemudian mengirim lebih banyak mata-matanya lagi untuk mencari Parvati. Pada malam hari tempat jatuhnya Damaru tersebut digali, Rishi Dadichi terkejut menemukan Damaru atau Gendering Mahadewa di sana, tetapi mereka tidak dapat mengangkatnya. Bayi Parvati tersenyum. Rishi Dadichi mengenali Damaru tersebut dan sangat senang melihat Damaru milik Mahadewa. Mereka bergandengan tangan mengatakan bahwa itu adalah Damaru milik Mahadewa. Dan kecuali Dewa Siwa, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Rishi Dadichi mengatakan pasti Damaru ini datang ke sini karena suatu alasan. Pada malam hari, Rishi Dadichi sedang makan dengan muridnya di ashram, mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana Mahadewa sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana Damaru ini bisa sampai di sini, pasti ada beberapa indikasi dalam peristiwa ini. Rishi Dadichi kemudian mendengar suara Damaru, terkejut dan mengira Dewa Siwa telah datang. Dia kemudian bangkit, pergi ke arah suara Damaru, dan terkejut saat menemukan Parvati sedang duduk dan memainkan Gendering tersebut. Sang Rishi mengatakan bahwa tak seorang pun dari kami yang bisa mengangkatnya, tetapi dia memainkannya sekarang. Maina dengan marah meneriaki Parvati untuk meninggalkan Damaru tersebut. Dia akhirnya memparkannya dari tangan Parvati dan jatuh ke tanah, Parvati mulai menangis. Rishi Dadichi mencoba menjelaskan kepada Maina, bahwa hanya Parvati yang dapat menyentuh genderan milik Mahadewa, dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya dan memohon agar Maina tidak marah padanya. Maina sangat marah dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada hubungan antara Parvati dan Dewa Siwa. Sejak dia datang dalam kehidupan mereka, hanya hal-hal buruk yang terjadi, seperti putrinya Gangga yang harus membersihkan dosa makhluk hidup sebagai sungai. Dia tidak ingin pengaruh buruk Mahadewa terjadi pada Parvati juga. Rishi Dadichi mengingatkannya bahwa hanya setelah Mahadewa memasuki kehidupan mereka, seorang anak ilahi seperti Parvati lahir untuknya. Maina bersikeras dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Siwa memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan Parvati, dan memberitahu Rishi Dadichi untuk tidak mencoba mengisi pikiran Parvati dengan pikiran-pikiran tentang Siwa, dan tidak memanfaatkan ketidakberdayanya untuk tinggal bersama mereka. Maina kemudian menyarat Parvati pergi. Dalam Vaikuntha, Dewa Wisnu berada di meditasi ketika Dewi Laksmi menyatakan bahwa dia terganggu dengan perilaku Maina. Perilaku keras kepala Daksya telah menyebabkan perpisahan antara Mahadewa dan Sati, bagaimana jika hal itu terjadi lagi? Dewa Wisnu tersenyum dan mengatakan bahwa sikap keras kepala Daksya hanyalah karena kesombongan dan egonya, sementara Maina hanyalah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Cinta keibuannya berbicara melalui kemarahannya, dia hanya mengkhawatirkan Parvati. Dewa Wisnu tersenyum dan mengatakan bahwa sebuah kisah cinta tidak akan selesai sampai ada masalah. Dewa Wisnu kemudian mengatakan bahwa saat Parvati bertemu dengan Siwa, semuanya akan menjadi jelas dan kesulitannya akan hilang. Setelah semua orang tertidur, Mahadewa diperlihatkan sedang bermeditasi ketika angin mulai bertiup kencang, nadi masih tetap menjadi batu. Angin berhembus membuka pintu gubuk Maina dan Parvati. Parvati terbangun dan berjalan keluar ashram ke tempat Damaru berada dan tidur di sampingnya. Keesokan paginya, anak-anak ashram mengelilingi Parvati dan Rishi Dadici tiba dan tersenyum melihat Parvati yang sedang tidur di samping Damaru. Maina tiba dan membangunkan Parvati menanyakan bagaimana dia bisa datang ke sini. Rishi Dadici mencoba menjelaskan cinta Mahadewa kepada Parvati yang telah membawanya ke sini dan tidak membentaknya, ini bukan salahnya. Maina marah dan mengatakan bahwa itu bukan salah Mahadewa tetapi salahnya karena dia tinggal bersama mereka dan memohon kepada Dadici sekali lagi untuk tidak mencoba mempengaruhi Parvati. Saat Maina menyeret Parvati menjauh darinya, Parvati terus melihat ke arah Damaru Mahadewa. Dadici terlihat jengkel dengan sikap ratu Maina. Di ashram, anak-anak ashram bertengkar tentang siapa yang akan menikahkan boneka mereka. Parvati melihat semua ini dan bertanya siapa yang akan menjadi pengantin prianya, siapa yang akan dianikahi. Dadici mengamati bahwa Parvati kesal dan bertanya kepadanya apa yang salah. Parvati bertanya kepadanya siapa yang akan menjadi suaminya dan dengan siapa dia akan menikah. Dadici kagum bahwa anak sekecil itu bertanya-tanya tentang pernikahan. Rishi Dadici memberinya patung Dewa Siwa dan mengatakan bahwa dia yang akan menjadi suamimu, Parvati bertanya siapakah dia. Dadici menjawab bahwa dia adalah ayah Jagad Raya ini, San Mahadewa. Parvati melihat patung Mahadewa dengan senang hati dan mengatakan bahwa ini adalah patung penguasa Jagad Raya dan dia akan menjadi suamiku dan aku akan menikah dengannya. Maina mendengar hal ini dan memarahi Parvati dan mengambil patung itu darinya dan bertanya siapa yang memberinya. Parvati tidak menjawab sementara Maina sangat marah karena ada orang yang mengatakan kepada anaknya yang masih kecil tentang hal-hal seperti pernikahan. Dia mengatakan kepada Parvati bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan saya. Sejak saat itu Maina terus mencoba yang terbaik untuk menjauhkan Parvati dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Siwa. Tetapi bagaimanapun juga Parvati masih memujanya dan seiring berlalunya waktu, pengabdiannya kepada Siwa semakin meningkat. Enam tahun berlalu sejak saat itu, Maina mencari Parvati dan bertanya kepada Dadichi di mana dia berada. Dadichi memberitahunya bahwa dia mengirimnya ke hutan untuk mengambil bunga. Maina merasa cemas tetapi Dadichi meyakinkannya bahwa Parvati ada yang menemaninya. Sakri memberitahu Tarakasura bahwa mereka telah menemukan Parvati dan bahwa dia berada di Ashram Dadichi. Tarakasura segera menciptakan pasukan dan mengirim mereka untuk membunuh Parvati. Di hutan, seorang gadis muda diperlihatkan sedang memilih bunga. Parvati yang berusia 10 tahun diperkenalkan. Teman-temannya mulai menggodanya karena dia tidak mengumpulkan apapun kecuali bunga persembahan dan beberapa bunga lainnya. Parvati tersenyum dan mengatakan bahwa bunga-bunga ini adalah kesukaan Mahadewa, dia harus mengumpulkannya. Mereka semua akhirnya kembali ke Ashram. Sementara itu pasukan Tarakasura menemukan Parvati dan akan menyerangnya. Parvati dan semua anak lainnya berlari ke arah lain. Parvati tersesat saat dia dikejar oleh pasukan Tarakasura. Teman-teman Parvati memberitahu Dadichi tentang Parvati. Sanrishi merasa khawatir. Parvati akhirnya mencapai sebuah danau dan menyeberangi sebuah sungai kecil untuk pergi keseberang. Ia melihat para pasukan Tarakasura yang berdiri di seberang dan menengadahkan kedua tangannya untuk berdoa memohon agar Mahadewa menyelamatkannya.